Shalom. Selamat berjumpa kembali di channel Ortodoks Literacy TV. Tibalah kita pada video terakhir mengenai dosa nenek moyang dengan tema warisan dosa. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua penonton setia Ortodoks Literacy TV. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Aspek yang menyedihkan dan terburuk dari dosa nenek moyang atau leluhur kita itu adalah penjelaran dari manusia pertama kepada keturunan-keturunannya, dari generasi ke generasi, kepada seluruh ras manusia. Suatu penjelaran sebagai bagian dan kesakitan dari keberadaan manusia, serta sebagai suatu kesalahan pribadi dari setiap manusia. Artinya bukan hanya Adam yang telah berdosa, tetapi dalam pribadinya semua anak cucunya, semua manusia yang telah menjadi turunan Adam. Ini berarti bahwa Adam tidak berdosa hanya sebagai individu tetapi sebagai leluhur dan wakil dari ras manusia. Dalam Roma 3, ayat 23, diungkapkan bahwa, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata-kata yang Rasul Paulus tulis dalam suratnya ini, Sementara menyuguhkan keuniversalan dosa, kita tidak diberitahu dari mana datangnya warisan ketidakbahagiaan yang universal dan menyeluruh ini. Hal ini lebih jelas saat Rasul Paulus mengatakan bahwa itu bersumberkan dari kejatuhan leluhur kita yang pertama. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5, ayat 12, Artinya dalam pribadi Adam, semua keturunan telah dimasukkan dan semua telah mewarisi dosa Adam dan hasil dari dosa itu adalah kesalahan, kejahatan, kebejaan dan keberadaan kita, kecenderungan untuk berbuat jahat dan akhirnya kematian. Di dalam kitab Masmur 51, ayat 7, kita menemukan ayat yang mengatakan, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini dapat ditujukan pada setiap orang dari kita. Ayub sadar akan beratnya dosa itu, Ia bertanya, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis, dan ia memberi jawaban pada dirinya sendiri, seorang pun tidak. Ayub 14, ayat 4 dan 5 Lebih lanjut, Jana Suci Yohanes Sang Penginjil menekankan bahwa kita semua perlu untuk dilahirkan kembali dalam air dan roh, sebab melalui kelahiran daging, polusi dosa itu dijalarkan kepada kita semua, karena, apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3, ayat 6 Dan setiap orang berdosa pada dasarnya tunduk pada murka Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Efesus 2, ayat 3 Tentu saja ini adalah suatu misteri yang tak dapat dipahami. Bagaimanakah dapat orang-orang yang dilahirkan itu tidak memiliki pikiran dan kehendak untuk tidak berbuat dosa? Bagaimana kesalahan atau dosa orang lain itu harus aku tanggung, sementara aku tidak memiliki kesalahan tersebut? Ini merupakan suatu misteri yang tak terpahami, namun memang faktanya bahwa Allah telah memberlakukan kesalahan Adam untuk segenap ras manusia, dan penuduhan ini adalah sesuatu yang bersifat misteri dan hanya Allah lah yang tahu, meskipun demikian penjelaran akibat apa yang Adam perbuat itu total alami. Seperti buruknya ragi membuat semua adonan menjadi rusak, demikian pula nenek moyang kita yang berdosa dan jahat, membuat seluruh keturunannya menjadi berdosa dan jahat pula. Ini adalah suatu konsekuensi yang tak dapat dihindari. Meskipun sedemikian tragisnya akibat yang harus kita tanggung dari dosa yang leluhur kita lakukan, yang membuat kita sering menangis sedih, namun kita tidak seharusnya terus menangis dan menyesali mengapa leluhur kita melakukan itu. Kita harus melihat sisi baik lainnya, bahwa sebagai orang-orang Kristen dan dengan menjelmanya sang sabda itu, kita akan menikmati hidup kekal dan keselamatan. Dari leluhur kita yang pertama, kita mendapatkan kutub, dan dari leluhur kita yang kemudian dan yang rohani yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan berkat. Warisan jahat yang kita miliki adalah sebagai manusia fana, warisan baik yang kita miliki adalah sebagai orang-orang Kristen yang rohani. Berkat yang kita punya melalui iman dan penundukan pada Kristus Sang Juru Selamat Dunia. Demikianlah paparan kami mengenai dosa Nenek Moyang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ya.